Yang menarik di dalam buku ini adalah setelah manusia pada fase terdahulu di mana menggunakan otot dalam bekerja, kemudian manusia berkembang menuju fase revolusi industri, menggunakan otak untuk bekerja. Ditandai dengan ditemukannya berbagai inovasi, baik dalam bentuk teknologi informasi, algoritma maupun mesin cerdas. Nah, penulis di dalam buku ini menjelaskan bahwa untuk masa depan, agar manusia lebih eksistensi di atas permukaan bumi, maka harus beralih dari otak menuju hati. Apa itu? Yaitu proses kehidupan, termasuk di dalamnya berinteraksi dan bekerja, manusia harus menggunakan hati dan perasaan. Apa tujuannya? Agar tidak bisa dicontek atau ditiru oleh mesin cerdas. Karena mesin cerdas tidak memiliki kemampuan untuk memiliki hati dan perasaan, empati-simpati kepada organisme makhluk hidup lainnya. Karena itulah, buku ini ditujukan untuk meraih masa depan yang lebih manusiawi. Ada relasi yang begitu kuat antara teknologi dengan masa depan. Akan timbul teknologi informasi dalam bentuk aplikasi-aplikasi. Akan hadir algoritma, akan hadir nanoteknologi, sistem robotika, teknologi cyborg, rekayasa iklim dan genetik, biologi, sintesis, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindarkan apalagi kita buang begitu saja. Teknologi bertujuan untuk membantu manusia, bukan mengeliminasi peran manusia. Namun yang perlu kita ingat adalah, teknologi tidak mampu mengajarkan kepada manusia hal yang baik maupun hal yang buruk. Teknologi tidak bisa mengajarkan ini benar dan ini salah. Namun, untuk mengetahui hal itu semua, manusia lebih unggul ketimbang teknologi. Untuk menghadapi masa depan, kita dituntut memiliki keterampilan yang kreatif. Masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, tidak terpolarisasi, maka dibutuhkan kreativitas dalam rangka menghasilkan inovasi dan kreasi untuk mengisi masa depan tersebut. Kreativitas ini dapat terwujud apabila didukung dengan dua perbuatan. Yang pertama adalah perbuatan improvisasi, di mana manusia harus pandai melakukan pengembangan dari hasil kreasi yang sudah ada. Yang kedua adalah manusia harus memiliki imajinasi. Apa itu? Hayalan. Karena dengan berhayal, kita mampu menemukan ide dan gagasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk menghadapi masa depan, kita harus memiliki keterampilan beradaptasi. Kita tahu bahwa masa depan berubah begitu cepat dengan istilah megatrend, perubahan dari waktu ke waktu, maka perubahan tersebut harus direspon. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kepandayan kita untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, maka kita yang akan tertinggal oleh perubahan itu sendiri. Untuk menghadapi masa depan, kita harus memiliki keterampilan berupa gairah dan mempertahankan karakter kita. Manusia dengan ciri khasnya yaitu memiliki hati dan perasaan yang tidak mungkin dimiliki oleh mesin ultra cerdas. Nah karakter semacam ini harus dipertahankan oleh manusia agar mesin tidak mampu mengeliminasi peran manusia di atas permukaan bum. Untuk menghadapi masa depan, kita harus berkolaborasi antar generasi, baik yang lebih tua maupun yang ada di bawah kita. Apa tujuannya? Untuk membangun komunikasi, tukar-menukar informasi. Orang yang lebih tua tentu saja banyak pengalaman, sedangkan orang yang lebih muda banyak mendapatkan informasi dan mudah diajak untuk melakukan perubahan. Nah kolaborasi inilah dalam rangka mengisi kekosongan antara satu generasi dengan generasi lainnya agar kita mendapatkan titik temu apa yang kompatibel untuk dilakukan pada masa depan yang akan kita hadapi. Untuk menghadapi masa depan, kita harus memiliki sikap kritis dan sikap skeptis atau ragu. Kita harus selalu mempertanyakan sesuatu baik yang sudah mapan maupun yang belum mapan. Tidak ada kata benar dan tidak ada kata salah. Kita harus bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana jika ini terjadi? Nah untuk menghadapi masa depan tersebut, kita dituntut untuk banyak bertanya ketimbang kita banyak menjawab. Untuk menghadapi masa depan, kita dituntut untuk memiliki kesehatan yang berima. Karena tanpa kesehatan, kita tidak bisa melakukan atau berkontribusi positif dalam hal kehidupan. Untuk menghadapi masa depan yang lebih kompleks di mana banyak manusia menghidap penyakit tunah moral dan tunah etik, maka manusia masa depan harus memiliki kejujuran, memiliki nilai etik yang lebih tinggi ketimbang manusia pada umumnya. Nah dengan kejujuran inilah akan mengantarkan kita pada masa depan yang lebih baik dan lebih sukses. Terima kasih.